Kalau kita lihat angka inflasi, maka angka inflasi kita itu sangat terkendali. Saat ini 4,9 persen ya. Itu sangat terkendali kalau dibandingkan dengan negara-negara peer group kita yang lain. Nah, tetapi di dalam inflasi kita ada beberapa harga yang memang kelihatan sekali meningkat. Itu terutama harga pangan. Namun, kita menganggap bahwa inflasi saat ini menjadi salah satu game changer kita, game changer Indonesia. Kita harus bisa menjaga inflasi itu jangan naik dulu terlalu cepat, supaya pemulihan ekonomi itu bisa berjalan sepanjang mungkin. Nah, jadi beberapa jenis harga kebetulan di dalam setting Indonesia, ini beda dengan setting negara-negara lain. Di dalam setting Indonesia, beberapa harga, terutama harga energi, itu harganya ditentukan oleh pemerintah. Paling tidak untuk beberapa komoditas yang sangat basic. Listrik. Lalu juga LPG, terutama yang 3 kilogram. Bukan yang 12 kilogram, yang 3 kilogram. Listrik, LPG, dan juga BBM, terutama yang pertalai. Yang merupakan konsumsi banyak sekali dari masyarakat. Karena kita putuskan tahun ini APBN akan membuat harga-harga tersebut kita stabilkan. Artinya jangan naik. Tapi harus ada yang bayar. Ya kan? Kalau karena harga di internasional itu meningkat, pasti harganya sebenarnya meningkat. Harga dalam negeri juga meningkat. Tapi pemerintah memutuskan kita bayar. Namanya membayar subsidi dan kompensasi. Nah, kita bayar sehingga kita ibaratnya itu ya, ini inflasinya kita beli. Dengan apa? Dengan anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah dari mana? Anggaran pemerintah, kita mendapatkan windfall revenue karena harga komoditasnya naik. Jadi ada penerimaan yang meningkat, kita pakai sebagian untuk membayar subsidi dan kompensasi tambahan. Makanya total subsidi dan kompensasi, totalnya itu bisa mencapai 502 triliun tadi seperti sampaikan Ibu Sri Mulyani. Baik. Pak, tapi sebetulnya langkah-langkah apa lagi yang diantisipasi oleh pemerintah begitu ya Pak? Untuk mencegah gitu, beban subsidi ini semakin membengkak. Nah, tentu pertama kita mesti pastikan pasokan. Jadi harus ada keyakinan bahwa PLN, Pertamina sebagai penyedia pasokan yang utama ya, untuk yang BBM dan energi tadi, itu harus tetap bisa menjalankan fungsinya. Saat ini, kalau misalkan untuk Pertamina, tentu pasokan dari luar negeri harus lancar. Jadi kita bersedia bayar, tapi barang harus tersedia. Lalu kemudian untuk LPG juga seperti itu. Kemudian untuk PLN, PLN kita sudah memberikan beberapa kekhususan harga, termasuk untuk harga batu bara yang menjadi energi primernya PLN, dan juga harga gas yang jadi energi primer. Tapi kita nggak boleh berhenti di situ. Kita mesti lanjutkan dengan beberapa antisipasi, upaya-upaya untuk membuat supaya penggunaan energi itu makin lama, makin efisien. Termasuk apa? Termasuk sekarang pemerintah mendorong kendaraan listrik. Sepeda motor listrik, mobil listrik itu banyak sekali mendapatkan insentif. Kenapa? Karena dalam hitung-hitungan kita, yang kendaraan listrik itu lebih efisien secara nilai rupiahnya dibandingkan kalau pakai BBM. Nah, ini kita teruskan. Kita juga punya upaya, kita sedang minta PLN untuk bekerja keras membuat kompor listrik untuk rumah tangga. Jadi ini juga harus diuji cobakan, disosialisasikan, mungkin terbatas dulu, tetapi kita berharap nanti akan bisa lebih masif lagi ke depannya. Ini banyak upaya yang kita lakukan untuk efisiensi ini.